Langkah pemerintah memubarkan organisasi masa Hizbut Tahrir Indonesia mendapat perlawanan dari sejumlah pihak. Hizbut Tahrir Jawa Timur mengaku tidak akan bergeming dan akan terus berdakwah seperti biasa. Meski pemerintah pusat menyatakan akan memubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, namun sejumlah pengurus HTI di daerah tidak bergeming dengan ancaman itu. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Jawa Timur. Pengurus HTI Jawa Timur mengaku tetap akan melakukan kegiatan seperti biasa, yakni berdakwah ke pesantren-pesantren dan masjid. Hizbut Tahrir Jawa Timur menilai langkah pemerintah tidak mendasar, apalagi Hizbut Tahrir adalah organisasi yang sah dan diakui secara hukum. Artinya bahwa kita Hizbut Tahrir tetap menjalankan aktivitas da'wah seperti biasanya, karena semua itu mesti akan berproses sesuai dengan undang-undang. Kita yang di jatim tidak akan berbicara banyak, karena itu nanti akan ditangani oleh pusat. Sedin siang Menteri Pol Hukam, Wiranto mengumumkan akan memubarkan ormas HTI karena ada indikasi kuat kegiatan HTI bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wiranto juga menyatakan kegiatan HTI selama ini secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia sendiri menolak keputusan pemerintah soal pembubaran organisasi itu. Jurubicara HTI, Ismail Yusanto, menyebut keputusan yang diambil pemerintah itu semena-mena sebab pihaknya tak pernah mendapat peringatan sebelumnya. temui putar.